Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Nama saya Atala Adelia Narvaini Dengan Ndm190321100051 Dari program studi agrilisnis dan kelas DPTC Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Praktikum gejala atau sintomatik pada tanaman Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok Pertama, gejala nekrotik Disebabkan karena adanya kerusakan sel atau bagian sel Sehingga selnya mati Kedua, gejala hipoplastis Disebabkan oleh terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel Ketiga, gejala hiperplastis Yang disebabkan adanya pertumbuhan sel yang melebihi biasa Pertama, penyakit layu fusarium pada tanaman pisang Disebabkan oleh fusarium oksisporum Penyakit ini menyerang pada akar dan masuk ke dalam bonggol pisang Jamur merusak pembuluh sehingga menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati Cendawan masuk melalui luka pada akar dan berkembang merusak jaringan pembuluh kayu Kerusakan disebabkan adanya miselium pada jaringan Sehingga transportasi makanan dan air terganggu Gejala penyakit layu fusarium Pertama, daun pisang menguning mulai dari daun yang tua dan dari pinggiran daun Kedua, ruas daun memendek Ketiga, pecah batang perubahan warna pada saluran pembuluh Keempat, bonggol pisang berubah warna Terakhir, umumnya batang yang terserang mengeluarkan bau busuk Tingkat serangan penyakit layu fusarium pada tanaman pisang mencapai 20% Sebab hanya beberapa layu daun saja yang terserang Maka termasuk dalam tingkat serangan rendah Pada tanaman yang kedua yaitu tanaman buah tin yang terserang penyakit karat daun seperti ini Penyakit yang kedua yaitu penyakit karat daun Pada tanaman buah tin yang disebabkan oleh Pucinia polisora Secara umum, penyakit karat menyerang daun muda yang menyebabkan terjadinya defoliasi atau perontokan pada daun Gejala penyakit karat daun Pertama, terdapat bintik-bintik kuning hijau kecil yang muncul pada daun Kedua, apabila tidak segera diatasi, lambat laun akan membesar dan berubah warna kecoklatan hingga kekuningan Ketiga, daun yang diserang akan rontok Secara umum, tanaman yang terkena penyakit karat daun akan terganggu pertumbuhannya Misalnya, tidak mau berbuah atau tunas daun tidak berkembang atau stek Karat daun pada tanaman buah tin menyerang saat musim hujan Sebab tingkat kelembapan udara yang tinggi Namun, tidak menutup kemungkinan di musim kemarau tanaman ini juga terserang karat daun Tingkat serangan penyakit karat daun pada tanaman buah tin mencapai 50% Karena sebagian atau sampai separuh dari tanaman buah tin terserang penyakit karat daun Sehingga termasuk dalam tingkat serangan sedang Berdasarkan hasil praktikum, dapat diambil kesimpulan bahwa tanaman dapat terserang oleh penyakit Misalnya, pada tanaman pisang yang terserang penyakit layu fusarium Kemudian yang kedua, pada tanaman buah tin yang terserang penyakit karat daun Demikian video mengenai hasil praktikum materi sintomatik Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!